selamat menikmati Ini kan biasa kita manasin mobil. Kebetulan di siang itu karena orang tua yang ada di sini, orang tua saya, kebetulan ini biasa seperti mana saya lakukan. Karena saya sudah pulang ke Aceh, dihidupkan, lalu pintu ini terbuka. Seperti inilah. Aktivitas biasa, lagi makan siang kan. Tahu-tahu mobilnya kok bisa mundur gitu kan, terus bergerak dibuka kok mundur terus kok muter ya. Saya telah di gila maling-maling kan, sesuai dengan CCTV. Terus katanya sepamnya ngejar. Tapi sampai sejauh ini nggak dapat katanya. Cepat balik lagi gitu kan. Mobilnya ya naif lah dibawa. Kita dah buat laporan polisi, terus dibuat laporan polisi sama orang tua saya ke Polsek. Berbentur dengan istri saya kurang sehat, sakit, lagi selahat bedres kan. Dibawa ke Polsek Medan Sunggal yang terdekat. Di Polsek Medan Sunggal lah diproses gimana, apanya, proses apanya, administrasinya, buat laporan, buat apa gitu. Sampai sejauh ini nggak diketemukan lagi. Karena beliau kan kabur kan, nggak tahu. Oh gitu, masuk rumah sakit kabur ya. Kabur dia. Nggak tahu kita identitasnya bagaimana. Terus kendaraannya di mana sekarang Pak? Kendaraan masih di Polsek, saya tinggalkan tadi masih di Polsek Helpetia. Tapi sudah serah terima ya, antara Polsek Helpetia dengan Polsek Sunggal, Medan Sunggal. Karena kita buat laporan di Medan Sunggal. Kayaknya sudah dibawa ke, bakal dibawa ke Medan Sunggal lah. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.